Bayi berusia satu bulan di Medan tewas di dalam ember setelah tak diangkat-angkat. Adapun korban ditemukan pertama kalinya oleh sang ayah. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Mahkamah, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Maimun, pada Senin, 2 Oktober 2023. Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fathir Mustafa, mengatakan kedua orang tua bayi tersebut telah diamankan oleh polisi. Ia sudah diamankan, dan ini masih pemeriksaan, kata Fathir. Selain itu, petugas akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap ibu bayi tersebut. Sebelumnya, bayi tersebut meninggal dunia setelah diduga dibunuh oleh ibu kandungnya bernama Rika Yunita. Menurut Dimas, salah seorang warga di sekitar mengatakan ibu korban ini diduga mengalami ODGJ. Terima kasih telah menonton!